paling utama paling konsentrasi itu waktu sholat sebenarnya tapi justru di waktu sholat itu barang-barang yang kita lupo jadi ingat kita nyari sesuatu lupo dimana jadi ingat bahkan wong-wong yang kita tidak demen itu masuk dalam sholat ada apa ibu-ibu ada apa katanya apa apa Allah keheboh ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan safar insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan bulan ini adalah bulan yang lebih baik dari bulan kemarin mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah diberikan kesehatan diberikan rezeki rezeki yang halal rezeki yang berkah rezeki yang tidak membawakan fitnah rezeki yang dapat membawakan kita dekat kepada Allah dan kepada Rasul kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh anak yang diridai Allah anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya kita mohon semoga Allah jauhkan kita dari segala macam balak dari segala macam musibah dari segala macam fitnah kita mohon kepada Allah semoga Allah kuatkan iman kita Allah tetapkan iman kita dan Allah matikan kita di dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau husnul husnul khatimah amin ya rabbal amin bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala banyak diantara kita yang masalahnya merasakan aduh terus baru keluar masalah ini dapat lagi masalah musibah segala macam jadi dalam beberapa waktu terakhir ini banyak ibu-ibu yang datang ngejut tahu bahwa dia punya masalah anaknya maini-maini sambil langis ada lagi yang ngomong datang masalah dengan dengan lakinya macam-macam ada lagi punya masalah dengan mantunya jadi memang hidup ini tidak pernah bakal lepas dari masalah selagi ruh kita ada di jasad masalah itu akan akan tetap ada tergantung kita menghadapi masalah itu masalah itu sebenarnya sesuatu yang memang dinjuk oleh Allah kalau kita tidak dinjuk oleh Allah masalah kita bakal lupa sama Allah misalnya dinjuk kejayaan terus sama Allah dinjuk keberhasilan terus akhirnya kita lupa bahwa yang memberikan kejayaan yang memberikan kesehatan yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah kita lupa tapi dengan adanya masalah dengan adanya musibah kita jadi ingat dan menangis dihadapan Allah jadi masalah-masalah musibah-musibah itu salah satu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita dan itulah yang dijadikan tolak ukur oleh Allah apakah kita seorang hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ketika dapat musibah apakah kita adalah seorang hamba yang dapat bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kesuksesan dan kesenangan jadi Allah nak nyingok begitu dinjuk musibah kita kembali kepada Allah kembali kepada Allah nangis bersujud bersimpuh kadang-kadang kita ini selalu nangis nangis kalau ada masalah nangis kalau ada musibah nangis kalau ada kendak tidak pernah kita itu nangis dihadapan Allah karena banyaknya dosa kita makmano kita mati husnul khatima atau su'ul khatima tidak pernah kita nangis masalah itu yang kita nangis masalah dunia ini lah masalah dunia masalah kesuksesan minta kelulusan sampai nangis nangis minta sama Allah tapi kita tidak pernah nangis makmano kaget waktu kita mati husnul khatima atau su'ul nangis karena terlalu banyaknya dosa yang kita buat di hadapan Allah itu di seperti go malam nangis memang karena Allah bukan nangis cuma karena masalah pribadi kita baik padahal ketika kita nangis akan banyaknya dosa kita akan takutnya akan azab Allah maka Allah akan berikan kebaikan kebaikan yang kita tidak minta jadi kita nangis setiap masalah ini masalah masalah musibah musibah yang kita terima itu kadang-kadang kalau kita evaluasi memang dari salah kita dewe masalah itu datang karena kita dewe yang melakukannya tapi dikatakan dalam hadis nabi bahwa setiap permasalahan ataupun kebaikan yang dinju oleh Allah adalah satu kebaikan bagi orang yang beriman kepada Allah di dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh imam muslim rasulullah mengatakan ajaban satu keistimewaan satu keajaiban bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang menimpa dirinya adalah satu hal yang baik dia dinjuk kebaikan jadi kebaikan dia dinjuk keburukan pun jadi kebaikan bagi dirinya dan kejadian ini cuma bakal aduh pada orang mu'min jadi begitu dia dinjuk kebaikan akan mendapatkan kebaikan ketika dia dinjuk musibah pun bakal mendapat kebaikan dan ini tidak kita dapatkan di orang-orang yang lain kalau dinjuk Allah kebaikan kesuksesan keberhasilan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mendapatkan kebaikan dari hal yang dinjuk oleh Allah tersebut dan kalau Allah memberikan musibah memberikan masalah kepada diri mereka mereka menangis dan mengadu kepada Allah jadi dia berserah kepada Allah maka musibah itu akan membawakan kebaikan bagi dirinya jadi setiap Allah memberikan musibah kalau kita ridha menerimanya Allah pasti dinjuk kebaikan dari musibah yang kita dapat tersebut kalau andainya kita bersyukur dari kebaikan yang dinjuk Allah pasti Allah akan tambah kebaikan dari yang dinjuk Allah yang dinjuk Allah arti syukur itu kalau dinjuk Allah rezeki dia gemar bersedekah dia gemar melakukan kebaikan kebaikan dinjuk Allah kesehatan dia selalu silaturrahmi dia dinjuk Allah kesehatan dia selalu beribadah memperbanyak sholat memperbanyak baca Al-Quran bukan kalimat memperbanyak ini terus ninggalkan kegiatan dunia tidak kita contoh bc hoi dia giat nyari duit masya Allah luar biasa subuh-subuh sudah di jakabaring subuh-subuh sudah di jakabaring ini ibadah dan dia dapatkan rezeki dari situ dia kumpulkan kita di sini tunjuknya makanan dapat makanan rohani dapat makanan jasmani itulah tanda syukur diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak katik yang buruk sebenarnya bagi orang yang beriman memang kalau dapat musibah kita nangis tapi nangisnya seorang mu'min itu disukai oleh Allah ketika dia mengadu kepada Allah bukan mengadu kepada manusia boleh ngobrol dengan curhat dengan kawan dekat kita jangan sembarang kita curhat ada yang demen dengan musibah kita depan kita pecah dia baik-baik dalam hati jadi kita mengadu dengan Allah setiap permasalahan baik itu kebaikan dan keburukan adalah baik bagi seorang mu'min asal dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi duduknya kita di majlis semacam ini ini merupakan kebaikan untuk apa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dikatakan Allah kalau seandainya kita dalam kehidupan ini lupa dengan Allah maka Allah ingatkan dengan musibah tadi kalau kita lupa kepada Allah tidak zikir tidak ngaji tidak bersodak atas keikhlasan berarti kehidupan kita kata Allah bakal disempitkan sempit walaupun dia kaya terasa miskin walaupun dia pejabat tinggi tapi hidupnya dalam kehinaan dalam cacimaki rakyatnya setiap hari rakyatnya mencacimaki rajo yang yang zalim karena dia tidak ingat dia tinjuk Allah kekuasaan dia tidak ingat dengan dengan Allah bahkan dia menantang Allah bahkan dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kekuasaannya menyiksa kehidupannya jadi dan nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta jadi di dunia ini kita melek lagi lagi banyak masalah apalagi dibangkitkan di akhirat di tempat yang kita tidak kenal sama sekali tempat itu dibangkitkan dalam keadaan buta jadi orang tadi bertanya kepada Allah Ya Allah ngapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal waktu aku di dunia bisa nyingok maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kau la atat kak begitulah kata Allah ketika di dunia engkau melupakan aku lupa akan Al-Quran lupa akan dikirullah lupa akan bersilaturrahmi lupa dengan bersodakoh maka aku buat kata Allah subhanahu wa ta'ala saat ini engkau buta karena waktu di dunia dia buta dia tidak pernah membaca Quran tidak pernah membaca situasi kondisi lingkungannya tidak pernah membaca kesedihan keluarganya sana keluarganya maka di saat itu Allah pun menjadikan dia buta dan Allah tidak ingat kepadanya sebagaimana dia tidak ingat Allah ketika di dunia dan hari itu Allah pun melupakan melupakannya insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi setiap amalan kita dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berbuat baik pasti kita bakal menuai kebaikan sebaliknya kalau kita melakukan keburukan pasti menuai keburukan jadi biarkan kadang-kadang dengan kejahatannya dia pasti bakal dibalas oleh Allah pasti janji Allah itu pasti Allah itu tidak pernah zolim dengan hambonya yang zolim itu sebenarnya kita dengan diri kita dewek zolim dengan diri kita dewek kita bermaksiat kepada Allah itu zolim dengan diri dewek melupakan Allah hari-hari kita tidak baca Quran sebetulnya kita zolim dengan diri kita kenapa Allah jadikan Al-Quran itu adalah di dalam dunia ini hudan hudan dinas petunjuk iya jadi kalau kita baca Quran insya Allah kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk ke jalan yang lurus maka ikuti jangan kau ikut jalan-jalan selain yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan menghalami kehancuran pada kesempatan ini saya akan membacakan salah satu hadis jadi insya Allah ke depan kita akan selalu membaca hadis ini seratus hadis yang sahih kebetulan buku ini anak baru dinjuk oleh kawan anak hari tiga hari yang lalu anak jingok buku ini bagus kita buka hadis-hadis ini di setiap pertemuan agar menambah ilmu dan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang pertama an abihu rairah radiyallahu an anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam kala kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani filmizan habibatani ilal rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim muttafakun alaih salatullah salatullah salamullah ala ta'ah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillahi salatullah salatullah ala salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillahi tawassal salam salam salatullah ala yasin habibillahi la ilahi salimil umma minal afati wal nikamah alaih Al-Fatihah 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 Bahkan kalau kita Mengucatkan kalimat-kalimat ini Kita lebih konsentrasi Lebih konsentrasi Kalau kita tidak ada aktivitas zikir Maka yang berzikir Pikiran kita Mikir-mikir macam-macam Kita kadang-kadang bawa motor Bawa mobil Atau jalan kaki Pikiran ini kemana-mana Ingat ke sana, ingat ke sini Bahkan kadang-kadang Justru menimbulkan kemarahan Karena kita ingat Yang berbuat Tidak baik sama kita Sehingga perjalanan kita terganggu Terganggu oleh Pikiran-pikiran yang Tidak benar, kadang-kadang lagi sholat Kadang-kadang lagi sholat Kenapa? Karena sholatnya Dia tidak pernah meresapi sholatnya Tidak pernah Meresapi sholatnya Begitu Allahu Akbar Langsung pikirnya ke tempat lain Mikirkan masak Mikirkan belanjuan Mikirken apa yang ingin digawikan besok Jadi tidak berzikir sesungguhnya Padahal sholat itu Waktu kita zikir yang paling Paling utama Paling konsentrasi itu Waktu sholat sebenarnya Tapi justru Di waktu sholat itu Barang-barang yang kita lupa Jadi ingat Kita nyari sesuatu Lupa di mana Jadi ingat Bahkan Wong-wong yang kita tidak demen Itu masuk dalam sholat Jadi menambah Ketidakhusuhan kita di dalam Sholat Maka oleh karnonya Setiap bapak ibu berzikir Kita mesti faham Dengan zikir yang kita Baco itu Jadi terisi Pikiran ini Pikiran ini terisi Misalnya Subhanallah Wabihamdihi Maha suci Allah Dengan segala Pujian untuk Allah Subhanallah Maha suci Allah Yang maha agung Jadi kita isi dengan Dengan makna Yang kita lakukan itu Kita isi dengan makna Sehingga tidak diisi oleh Hayalan-hayalan Yang membuat sholat kita Ida khusyuk Zikir kita Ida je Ida jelas Kalau andainya Zikir ini Ida jelas Ini kadang-kadang Tidak terlalu Membawa hikmah Tapi tetap dapat Pahlung Tetap dapat pahlung Tetap dapat pahlung Sekalipun Kita Ida memaknai Dari zikir itu Tapi tadi Kalau kita Ida memaknai Masuk Pikiran-pikiran lain Khususnya Di dalam Di dalam sholat Kita mesti Bisa Berdikir dengan baik Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Ini kalau seandainya Ditambah Ibu dengan kalimat Astagfirullah Seandainya Bapak Ibu Membaca kalimat Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Sebanyak Sebanyak Seratus Kali Sebanyak Seratus Kali Setelah Melaksanakan Sholat Sunnah Subuh Sebelum Melakukan Sholat Subuh InsyaAllah Ibu Bakal Diberikan Rizki Oleh Allah Ditanggung Rizki Kita Oleh Allah Dan Allah Jauhkan Kita Dari Dari musibah Di hari tersebut Artinya Kalau Andainya Kita Dawamkan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Setiap Kita Sholat Sunnah Subuh Setelah Sholat Sunnah Kita Baca Itu Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Baca Seratus Kali Sebelum Sholat Sebelum Sholat Subuh InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Akan Mengampuni Dosa Kita Menjamin Rizki Kita Kita Dan InsyaAllah Allah Lindungi Kita Di hari Tersebut Bu Jelas Bu Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Baca Setelah Sholat Sunnah Subuh InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Dijamin Rizki Oleh Allah Bahkan Dalam Sebuah Hadis Orang Tersebut Tidak Akan Mengalami Kemiskinan Sampai Akhir Hayatnya Jadi Kalau Ibu Mendawamkan Ini InsyaAllah Tidak Mengalami Kemiskinan Dalam Kehidupan Sampai Kita Meninggal Subhanallah Subhanallah Al-Azim Al-Nabi 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 Salamat Allah Al-Nabi 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 Al-Fatihah 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 Buktikan Berapa lama Subhanallah 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 Astag Buktikan Idak 10 menit 100 kali Dasar kita baik Idak Mendawamkan Kebaikan Kebaikan Yang dianjurkan Rasul Rasulullah Bayangkan Kata Rasulullah Mudah sekali Diucapkan oleh Lisan Dan bisa memberatkan Timbangan Di hadapan Allah Dan Allah Menjadikan orang Tersebut Orang yang disayangi Oleh Allah Jadi Dawamkan Jadi Itulah maknonya Pergi di majlis taklim ini Aduh yang kita Bawa balik Aduh yang kita Bawa balik Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Fatihah Astag Astag Kagek Kalau seandainya Sudah Ngerasa ringan Ibu buka Di Google Di Google Tulis Doa Fajr Itu Doa juga Dari Rasulullah Baca Doa Fajr itu Kalau pacat Jangan ditinggalkan Seluruh kebaikan Kebaikan Yang kita inginkan Ada dalam doa itu Dari bulan kehidupan Sampai Menjelang kematian Sampai Setelah mati Doa itu Aduh isinya Minta Untuk diberikan Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Sudah Sudah Beguyur Sudah Sudah Lama lagi Bakal menghadap Allah Banyak Banyak Kenalah Persiapan Eh Kita nak Berangkat ke Lama Tidak balik lagi Berangkat Jadi gawaklah Bekal yang banyak Jangan sampai Bekal itu Kurang Mengapa Allah Limpahkan Sebanyak itu Cuma dengan Menyebut Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Allah Bakal Injuk kebaikan Dan menjadi kasih sayangnya Allah Karena umur kita ini singkat Jadi Allah Lipat gandakan Pah Pahlonya Sementara Menghadap Allah itu Kekal Selamu Selamu Insyaallah Mudah-mudahan Kita yang gemar hadir di majlis Yang cinta Dengan majlis ta'lim Dikatakan oleh Rasulullah Kun aliman Jadilah engkau orang yang berilmu Aumuta'aliman Atau kau menjadi orang yang menuntut ilmu Aumustamian Atau wong yang demen mendengarkan Pelajaran-pelajaran tentang ilmu Aumuhibban Atau tidak setidaknya kau mencintai orang yang menuntut ilmu Atau majlis il Kita misalnya gak sempat nak hadir Tapi kita kepengen Kita kepengen Kita cinta dengan majlis Aumuhibban Walatakun khamisan Fatakhlak Kata Rasulullah Jangan kau jadi wong yang kelimuh Sudah belak-belak berilmu Tak galak nuntut ilmu Tak galak denger wong ajar Kemudian tidak cinta pula dengan Dengan majlis terlebut Maka engkau termasuk Orang-orang yang celaka Kata Rasul Oleh karenanya Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Berikan manfaat Dari ilmu yang kami dapatkan hari ini Tambahkan Ya Allah Bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini Rabbi fakihna Wa fakih ahlana Ya Allah Jadikan kami dan keluarga kami Faham dengan agamamu Wa garabatillana fi dinina Jadikan kami dan semua keluarga kami Berjalan dalam keridu'anmu Allah Mahdina bihudak Ya Allah Berikan kami hidayah Dengan hidayah petunjukmu Wa ja'alna mimma yusari'u fi ridha' Jadikan kami Ya Allah Hamba-hamba yang cepat menuju keridha'anmu Wa la tuwallina waliyan siwak Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan harta Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan jabatan Wa la taja'alna mimman khalafa amraka wa asak Jangan kau jadikan kami Ya Allah Hamba yang selalu lalai Dan selalu bermaksiat kepadamu Ya sari'ar-rida Ya Allah Engkau yang cepat menuju keridha'an Iwfir lima la yamliku illa du'a Ampuni kami Ya Allah Yang tidak punya kekuatan Tidak punya senjata kecuali du'a Fa innaka fa'alul lima tasha' Sungguh engkau dapat melakukan Apa yang kau kehendaki Ya manismuhul dawa Wahai Allah Yang namamu merupakan obat Wa zikruhu syifa' Zikir kepadamu merupakan kesembuhan Wa ta'atahul ghinya' Ta'at kepadamu merupakan kekayaan Salli ala sayyidina muhammad Wa ali muhammad Allahumma la tada'lana zamban Illa ghafarta Ya Allah jangan kau biarkan Diri ini penuh dengan dosa Kecuali engkau ampuni Ya Allah Wa lahamman illa farrajeta Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan Kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan Wa la maridhan illa syafaita Jangan ada penyakit pada diri kami Ya Allah Baik itu penyakit zahir Ataupun penyakit batin Kecuali engkau sembuhkan Wa la aiban illa satarta Jangan ada aib kekurangan pada diri kami Kecuali engkau tutupi Ya Allah Wa la hajatan illa gadaitaha Ya rabbala alamin Tidak ada hajat-hajat kami Ya Allah Kecuali semua engkau gabulkan Rabbana la tuzih kulubana Ya Allah Jangan engkau sesatkan hati-hati kami Ba'dais hadaitana Setelah engkau memberikan hidayah Petunjuk kepada kami Wa hablana min ladunka rahmah Kepadamu kami mengharapkan rahmat Inna ka antal wahab Sungguh engkau maha pemberi karunia Rabbana atina fid dunya hasana Ya Allah Berikan kami di dunia ini kebaikan Wa fil akhirati hasana Di akhirat nanti kebaikan Wa kina ada banhar Jauhkan kami dari adabmu Bir rahmatika ya arhamar rahmin Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Takabbal Allah minkum Minna wa minkum takabbal ya karim Wa alafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh